Kita ke topik lain, bakal Cawapres Mohamed Iskandar mengaku jauh hari mendapatkan petunjuk dari para kiai untuk berpasangan dengan Anis Baswedan di Pilpres. Sementara, Piyadi Wahid yang berseteru dengan Cak Ibin menyebut tinggal Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang dipertimbangkan untuk didukung di Pilpres. Selesai ziarah ke makam para pendiri NU dan makam ayahnya Gus Dur di Jombang, Jawa Timur, Yeni Wahid menyebut arah dukungan Pilpres 2024 tinggal tersisa ke dua bakal Cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang masih dipertimbangkan untuk didukung. Bakal Cawapres Anis Baswedan yang berpasangan dengan bakal Cawapres Mohamed Iskandar tidak masuk hitungan. Yeni yakin warga dan kiai Nahdlatul Ulama telah dewasa dan tidak kebingungan menentukan dukungan di Pilpres 2024. Jadi kalau kemarin masih tiga, pasang calon sekarang tinggal dua. Ini arahan politik kita. Karena kita menginginkan pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan dari pemerintahan yang saat ini. Suara NU ya, menurut saya suara NU, masyarakat NU sudah punya kebijaksanaan sendiri, hati nuraninya juga sudah jelas, mereka bisa menentukan pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Kalau melihat hasil survei, melihat data-data, ya itu sudah terlihat dari sana. Saya nggak usah. Berbeda dengan Yeni Wahid yang akan memutuskan dukungan final untuk Prabowo atau Ganjar pada Oktober mendatang. Di program ROSI, Caimin mengaku jauh hari mengantongi petunjuk langit dari para kiai untuk berpasangan dengan Anis Baswedan. Bahkan sebelum PKB berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung bakal cabres Prabowo Subianto. Jauh hari itu ulama-ulama tertentu memang mengisyaratkan, Yuh pasangannya Anis. Saya anggap ini kabar langit. Kiai Kholil As'ad. Oh dari awal, jadi bukan Yuh pasangannya harus Pak Prabowo? Nggak. Kiai Kholil As'ad tahun 2021 manggil saya, jauh di situ Bondo sana, Siapa berani menolak seorang kiai Kholil? Terus kemudian menjadi Renungan, tapi semua kiai juga macam-macam, variasi pandangannya. Lalu di tengah-tengah haji saya dipanggil seorang kiai dari Jawa Tengah, menyatakan, percaya sama saya, pasanganmu itu Anis. Ini sudah selistihoro saya. Saya juga. Jawa Timur yang menjadi kantong warga Nahdliin, diprediksi bakal sengit diperebutkan di Pilpres 2024. Hanya berselang hari setelah duet Anis Caimin dideklarasikan di Surabaya, bakal Capres Prabowo Subianto mengundang Yeni Wahid, yang selama ini berseteru dengan Caimin kekediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan.